Halo Halo para youtuber semuanya Selamat datang kembali ya di rotting channel channel yang membahas seputar YouTube dan networking no gimmick Oke di video kali ini saya akan membahas cara melihat jumlah subscriber yang hilang ah ini suatu tantangan nih ya bagi para subscriber baik bagi para youtuber baru nih sering banget nih Bang subscriber saya turun hilang itu ah gimana sih cara melihatnya hilangnya karena apa Oke langsung saja kita ke videonya nah langkah yang pertama kalian biasa Google Chrome eh masuk ke YouTube video ya lalu kalian masuk ke analitik terus masuk ke mode lanjutan eh nah saya harus gini terus kalian nih lainnya kamu klik klik sumber subscribe ya udah keluar semua nih nih yang channel saya channel channel Routing channel ya kita Bu eh sorry kita buat sepanjang waktu eh eh batuk-batuk nih Nah di sini ada dari halaman tontonan YouTube sumber subscribernya nih jadi wah 111 ya di sini dapat 111 hilang ini hilang ya dilihat subscriber yang hilang nih subscriber yang hilang lima Hai berapa yang diperoleh 116 tuh di 111 terus dari channel YouTube Anda nih alaman tontonan YouTube maksudnya gini ya orang subscribe itu dari lihat video kamu begitu di video kan dibawahnya ada tombol subscribe tuh subscribe itu nah yang kedua dari channel YouTube Anda berarti orang subscribe kamu dia masuk ke beranda channel kamu ya beranda channel kamu terus ya klik subscribe itu nah terus yang panas lusuran YouTube ini dari gini ya misal cari nama channel kamu nih Routing channel itu terus ketemu langsung dia klik subscribe nah itu dari panas lusuran YouTube kayak itu daftar subscription channel ini saya kurang paham juga nih fit subscription akun ditutup lah maksudnya gini udah orang eh subscribe yang dianggap kamu terus dia tutup kamu terus dia tutup akun yaitu kematian akunnya hilang kan aku hilang itulah yang akhirnya dia berkurang di subscriber kamu di sini terus lainnya ini lainnya adalah total dari subscriber yang spam nah subscriber spam itu berarti subscriber yang dianggap mencurigakan ya sama YouTube dianggap dianggap buat dianggap enggak cetak jelas sama YouTube karena dianggap spam yaitu spam artinya bertubi-tubi yaitu nah dari sini dikalkulasi totalnya dapatlah nih jadinya 54 yang hilang 91 yang dapat 145 ini gimana Bang nggak bakal kembali kalau ada yang bilang silahkan upload video upload video itu karena orang enggak nonton tiga menit ada orang enggak nonton lima menit karena skip no bukan karena itu ya tuh sistem YouTube akan mendeteksi kalian jika kalian melakukan support sup ya misalnya saya sub ke channel channel A dengan routing channel lalu si A sebalik ke routing channel itu pasti terindikasi support sahabat itu ada juga kayak gini ya saya kasih tahu ya misal kalian di handphone punya lima akun nih kayak gitu battle 5 versus 5 nggak gitu 5 versus lima itu dengan device yang sama IP yang sama akan terdeteksi spam kayak gitu nah ini salah satu channel saya kasih tahu ya yang lebih sadis nih channel milik teman berapa nih 962 padahal aslinya subscribernya udah 2060 pernya jadi 1998 gitu ini karena dulu awalnya tuh super sub ya ya saya maklumi untuk subscriber eh maaf untuk youtuber pemula pasti inginnya subscribernya yang besar gede kayak gitu nah karena pada main super sub terus main pakai aplikasi lah hub channel atau yang lain itu pasti sepam saya saya pasti sepam nah yang bikin kadang bikin ribut ya wah di ansup nih di ansup itu padahal enggak ya mungkin ada yang ansup ya itu padahal sebenarnya itu spam lihat ya dapat dari halaman tontonan YouTube ya 900 berarti langsung dari video ya dari channel YouTube luah ini dari branda channel nih berarti lihat beranda mungkin habis lihat video terus lihat beranda dia subscribe karena video videonya menarik Anda sudah saya kasih tahu buatlah konten yang menarik konten yang menarik berkualitas tingkatkan SEO otomatis subscriber itu akan naik dengan sendirinya kayak gitu anggaplah subscriber itu keuntungan jadi kayak kalian dagang kualitas kalian baik itu otomatis keuntungan yang datang ya enggak gimana mau cari untung kalau kualitas jualan kita tuh jelek kan nggak gitu oke sekian ya video dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa klik like subscribe dan share video ini dengan bermanfaat bagi kalian Oke sampai jumpa di video berikutnya Hai